Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Aspini Labs Channel Pada kali ini kita membahas materi di mata pelajaran pemulgaman web dan perangkat bergerak Di mana kita membahas tentang aplikasi web start pool Nah sekarang kita mau tahu apa itu web start pool Web start pool adalah aplikasi web di mana informasi yang diberikan sebelumnya disimpan Dan mempengaruhi konten atau informasi atau data yang akan diberi setelahnya Hal ini adalah yang biasa kita lakukan saat kita menggunakan internet Kita biasa melakukannya mungkin tidak tahu nama atau istilah ini Nah itu tersebut dengan start pool Lalu ciri-ciri web start pool adalah Yang pertama dia terdapat session Lalu ada cookies dan ada session Apa sih itu session? Session adalah mekanisme penyimpanan informasi ke dalam variable Agar bisa digunakan lebih dari satu halaman Nah kalau session ini kita akan menggunakan session Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian cookie Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian cookie Cookie adalah penyimpanan informasi yang disimpan pada sesi client Session adalah mekanisme penyimpanan informasi ke dalam variable Agar bisa digunakan di lebih dari satu halaman Nah kalau session ini penyimpanan informasi itu adalah di bagian server Di dalam web server Nah berbeda dengan Cookie Cookie adalah mekanisme penyimpanan informasi yang disimpan pada sesi clientnya Atau sisi browsernya Lalu Nah Kalau cookies itu tujuannya adalah mengenali user Misalnya Pada saat kita browsing Bukan saat pada saat kita login di satu situs website Lalu kita melakukan login Atau registrasi Nah yang disana kita misalnya memasukkan email Atau username dan password Nah nantinya Browser akan menyarankan kita untuk Menyimpan Menyimpan alamat email kita Atau username nya beserta password Di dalam browser Nah itu adalah menyimpan informasi Di dalam Pada sesi browsernya atau di dalam client Itu yang dilakukan itu adalah namanya cookie Jadi ketika suatu saat kita browsing lagi di situs itu Lalu kita login Nah ketika kita memasukkan email kita Email kita itu sudah disuggest Lalu beserta password nya Jadi kita tinggal login aja lagi Karena email ini sudah pernah dikenali sebelumnya Lalu personalisasi Mengetahui perilaku Mengetahui perilaku dari si user Nah pada saat kita browsing Kita cari ini di internet Harga handphone terbaru merk ini Kita browsing di google Lalu ketika kita membuka salah satu marketplace Atau buka sosial media Nanti akan muncul sebuah iklan Di sosial media kita Atau di marketplace Saran untuk membeli produk itu Kita sadar tidak Kalau itu adalah Kalau itu adalah Data kita itu Sudah tersimpan di dalam cookie Kita pernah browsing sebelumnya Kita pernah nyari itu Lalu datanya tersimpan di browser kita Bahwa kita punya ribu layar Pernah mencari benda itu Lalu ketika kita buka Sosial media Atau marketplace Nanti akan muncul sebuah iklan Mungkin pernah mengalami kayak gitu kan Nah itu adalah Data kita itu tersimpan di dalam cookies Nah selanjutnya adalah Cash Cash ini adalah suatu mekanisme Dimana web dokumen seperti HTML Dan gambar Disimpan sementara Untuk mengurangi pemakaian bandwidth Dan mempercepat loading browser Kalau kita sering browsing Biasanya Situs-situs yang biasa kita buka Itu akan lebih cepat loadingnya Ketimbang kita pertama kali Membuka situs tersebut Dan ketika satu website juga Kita susah Mengaksesnya Mungkin kita bisa ngapus Chasnya Karena terlalu banyak Penyimpanan Memorinya Jadi kita hapus Chasnya Nah makanya ketika Misalnya laptop kita lelet Atau HP lelet Biasanya kita melakukan Pembersihan Cash ya Untuk membersihkan Ruang memori Karena itu data memori kita itu Sudah dipakai Untuk menyimpan Dokumen-dokumen Seperti HTML Dan gambar Tujuannya apa Ketika kita membuka Sebuah situs tersentu Data itu sudah ada Jadi mempercepat Proses loading Ke situs tertentu Nah ketika kita menghapus Chas Membersihkan semua Chas Untuk masuk lagi Ke situs tersebut Itu akan butuh Waktu lebih lama lagi Sekarang kita coba Melihat Bagaimana Penggunaan Session Penggunaan Kuki Lalu catch Kita Login di Situs google.com Kita login Akun email kita Oke Nah di sebelah sini Sebelah kanan ini Kita bisa lihat kan Disini adalah saran Untuk menyimpan User name Sama password kita Nah data kita ini Disimpan di dalam Kuki Username nya Dan passwordnya Ini disimpan Di dalam Kuki Nah kita bisa Nyimpan atau kita Tidak melakukan Penyimpanan Nah Sekarang kita Kita coba Pindah ke tab lain Lalu kita Buka lagi Situs google.com Nah Kita bisa Lihat disini Bahwa Kita tidak perlu Login lagi Kenapa Karena Sesi kita Sudah tersimpan Di dalam Situs google.com ini Email dan password Kita tadi Sudah tersimpan Sesi nya Sampai Kita log out Dari situs ini Jadi Session nya itu Dimulai dari Session start Ketika kita Login Sampai Session nya Berakhir Atau session destroy Ketika kita Melakukan Log out Kita mau Belanja Di Kalau satu Marketplace Dulu ya Ke situs nya Kita menggunakan Akun google Saja Kalau Belanja Kita contohkan Kita membeli Sebuah Produk Lalu Menyimpannya Di Pelancang Belanja Nah Disini Kita mau Belanja Ini Satu Handphone Lalu kita Menyimpannya Kedalam Keranjang Banja Oke Produk Telah ditambahkan Ke keranjang Banja Nah Kita bisa Lihat disini Belanjaan Kita ada Satu Lalu Kalau kita Masih Mau Menambahkan Belanjaan Ini Kita beli Ini Oke Lalu Masukkan Ke Keranjang Banja Produk Telah Berhasil Ditambahkan Nah Di keranjang Banja Ini Sudah Tersimpan Dua Data Nah Ini Adalah Penerapat Dari Sesi Dengan Data Sebelumnya Itu Tidak Kilau Ya Tapi Datanya Tetap Ditambahkan Walaupun kita Sudah berpindah Halaman Datanya Tetap Masih Tersimpan Di Situs Marketplace Kita buka Dari tab Baru Datanya Juga Masih Tersimpan Kenapa Karena disini Menggunakan Sesi Jadi Selagi Kita Masih Login Sesi Kita Akan Tetap Tersimpan Di Website Ini Lalu Terakhir Penggunaan Catch Catch Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Kita Bisa Lihat Di History Browsing Kita Itu Sudah Tersimpan Cookie Dari 33 Sites Nah Disini Kita Bisa Lihat Catch Yang Tersimpan Disini Ada Image Dan File Sebesar 19,2 MB Nah Ini Akan Terasa Kalau Kita Buka Akbuli Shopee Lagi Itu Akan Lebih Cepat Ketimbang Kita Buka Pertama Kali Misalnya Kita Kita Hapus Story Kita Di Browser Ini Story Kita Buka Itu Akan Lebih Lama Karena Dia Akan Menyimpan Kembali Image Lalu Lalu Text Maksudkan Untuk Pembahasan Catch Sesi Tadi Kita Sudah Membahas Apa Itu Sesi Cookie Lalu Apa Itu Catch Jadi Kita Review Lagi Bahwa Session Itu Adalah Mekanisme Penyimpanan Informasi Kedalam Variable Agar Bisa Digunakan Lebih Dari Satu Halaman Seperti Tadi Kita Coba Buka Akun Google Kita Login Lalu Kita Buka Lagi Di Bedat Tab Datanya Masih Data Akun Yang Sama Karena Session Masih Tersimpan Sesi Ini Menyimpan Informasi Di Sisi Web Server Nah Berbeda Dengan Cookie Penyimpanan Informasinya Adalah Di Sisi Client Atau Di Dalam Browser Kita Nah Penyimpanan Di Cookie Adalah Mekanisme Penyimpanan Informasi Yang Disimpan Pada Sisi Client Atau Sisi Browsernya Misalnya Tadi Seperti Penyimpanan Nama Email Dan Password Jadi Untuk Mengenali User Lalu Mengetahui Perilaku User Misalnya Kita Browsing Apa Aja Di Di Search Di Google Lalu Nanti Di Media Sosial Kita Muncul Iklan Mengenai Yang Kita Cari Itu Sering Muncul Nah Itu Adalah Penyimpanan Dari Cookie Sementara Cash Adalah Mekanisme Penyimpanan Web Dokumen Seperti HTML Dan Gambar Disimpan Sementara Di Dalam Memory Perangkat Kita Untuk Mengurangi Pemakaian Bandwidth Dan Mempercepat Loading Jadi Kalau Websitenya Sering Kita Kunjungi Otomatis Cash Sudah Tersimpan Itu Akan Lebih Cepat Akses Ke Dalam Website Tersebut Ketimbang Kita Belum Pernah Mengakses Ke Situs Tersebut Oke Sekian Video Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh